Hai hari ini saya mengundang Pak Hendra ke sini ya ngopong-ngopong santai lah saya karena saya merasa kayaknya Pak Hendra sosok yang bisa menjalankan bisnis ini kenapa karena ini adalah bisnis yang bisa menghasilkan pasif kita buat Pak Hendra selain Pak Hendra sudah punya pekerjaan yang pertama ya Mungkin Pak Hendra sudah pernah dengar tentang disana sebelumnya jadi disana ini adalah perusahaan dari Amerika yang basitnya itu ada di Salt Lake City Nah kenapa disana ini berbeda karena penemunya itu adalah seorang dokter Pak Hendra adalah seorang dokter imunologi dan mikrobiologis mikrobiologis jadi dia itu dulu adalah penemu untuk virus ekstumba itu jadi untuk kualitas produk dan ke originalan produk itu dia memang sudah nomor satu di kelasnya bisa dilihat disini dia ini sudah mendapatkan beberapa sertifikasi dari Bepom dari FBE itu adalah Bepomnya Amerika ya kemudian juga dari atlet atlet seluruh dunia juga sudah menggunakan produk dari usana dan kita juga ada research namanya itu adalah buku ya jadi buku ini dia memberikan review yang jujur pada untuk seluruh nutrisi atau suplemen yang beredar di Amerika Indonesia dan di Amerika Utara dan Amerika Selatan khususnya gitu jadi bisa dilihat disini Yusana sudah mendapatkan rating yang tinggi ya gitu jadi sudah mendapatkan bintang 5 atau platinum kualitasnya jadi seperti itu Pak Hendra nah ini untuk jenis-jenis produknya jadi ada macam-macam sesuai dengan kebutuhan dari personal Pak Hendra sendiri untuk produk mungkin saya nggak terlalu jelaskan ini dulu nah kemudian kenapa dia bisa menghasilkan passive income di Yusana itu karena ada tiga jalur yang utama ya Pak Hendra untuk menghasilkan di Yusana ini yang pertama itu dari bonus retail yaitu kita dari berdasarkan penjualan produk jadi berapa yang dihasilkan eh berapa yang kita akan mendapatkan penghasilan langsung dari selisih harga selisih harga jual dan harga member ya kemudian juga bonus mingguan bonus mingguan ini adalah berdasarkan dari komisi komisi penjualan tim Pak Hendra jadi nanti Pak Hendra begitu join itu akan mendapat ada sisi kanan dan kiri yang akan bisa mengakumulasi poin dan poin itu yang akan menjadi komisi nungguannya nah kemudian yang ketiga itu adalah bonus umur hidup jadi ini adalah persentase komisi yang bisa didapatkan oleh Pak Hendra jika Pak Hendra berhasil merekrut merekrut tim yang mendapatkan suatu posisi atau yang kita namakan pesenter seperti itu nah kemudian untuk join itu di Yusana itu ada dua pilihan aja Pak Hendra jadi Pak Hendra bisa mengikuti mendaftar dengan 200 poin atau dengan 400 poin begitu jadi untuk 200 poin itu sekitar dua sekitar lima juta atau 400 poin itu sekitar 10 juta rupiah itu jadi kemungkinan dari presentasi hari ini yang saya berikan kepada Pak Hendra ini bagian mana yang Pak Hendra paling suka tuh saya paling suka itu pendirinya itu kayaknya hebat ya ilmuwan ya saya suka sekali tuh itu yang paling saya suka oke tapi kalau misalkan dari segi ininya dari segi bisnisnya itu mungkin eh segi bisnis dari skala 1 sampai 10 apakah Pak Hendra tertarik untuk menjalankan menjalankan bisnis Yusana satu artinya apa sepuluh artinya Oh jika satu itu artinya Pak Hendra tidak sangat tidak tertarik kemudian kalau 10 itu sangat tertarik jadi saya ada di angka berapa gitu ya jadi Pak Hendra ada di angka berapa di antara satu dan sepuluh kayaknya tujuh ya wah sangat luar biasa ya saya awalnya mungkin kira dua atau satu iya soalnya saya diam-diam aja dari tadi iya wah ini pasti bagus nih dokter Maren Wend soalnya ya iya bagus sekali berarti ya nah tapi kan belum 10 nih iya kalau 10 sudah join saya ya kira-kira ada mungkin ada pertanyaan atau informasi lebih lanjut apa lagi yang bisa saya kasih ke Pak Hendra supaya Pak Hendra mungkin bisa lebih yakin lagi oh oke nanti saya pelajari dulu ya apanya yang mau dipelajari Pak kalau misalkan ada yang mau dipelajari langsung aja kasih saya pelajar ya iya langsung aja kasih pelajari K representations mungkin kalau saya bisa menjawab pasti saya langsung saja jelaskan kepada Pak Hendra mungkin dari ininya dari produknya atau produknya atau bagaimana Para Mata Terima kasih.